Hai, saya Sakti, Sitting Down. Selamat datang kembali di channel ini. Ribuan tenda tersedia di pasaran, mulai dari model yang paling simple hingga yang paling kompleks, model geodesic. Berikut 5 tips dalam memilih tenda yang sesuai untuk kebutuhan dan budget kalian. 5 tips berikut dapat kalian gunakan sebagai dasar pertimbangan kalian untuk memilih tenda yang begitu banyak tersedia di pasaran. Tips yang pertama, kalian harus memperhitungkan berapa kapasitas yang ingin kalian beli. Apakah kalian hanya memilih tenda untuk diri sendiri alias kapasitas 1 orang atau memilih tenda untuk kapasitas 2 orang, 4 orang, 6 orang, atau 8 orang? Kalian harus tentukan, yaitu tenda kapasitas berapa orang yang ingin kalian beli. Tips yang kedua, tips kedua adalah kalian membeli tenda freestanding atau non-freestanding. Tenda freestanding adalah tenda yang dapat memaintain bentuknya sendiri tanpa bantuan guyline. Ya, tenda yang dapat memaintain bentuknya sendiri tanpa bantuan tali yang biasa ada di luar tenda. Jadi, ketika tanpa guyline itu sendiri atau tali itu sendiri, kalian pasak, bentuk tenda tersebut dapat tetap maintain seperti biasanya. Dan itu dapat berdiri tanpa innernya. Itu adalah tenda freestanding. Sedangkan non-freestanding adalah sebaliknya. Tidak dapat berdiri tanpa bantuan guyline atau tanpa bantuan innernya itu sendiri. Nah, itu adalah perlu kalian pertimbangan. Butuh freestanding atau non-freestanding. Tips yang ketiga, single wall atau double wall. Akan bahas tentang double wall. Double wall ada dua layer. Layer pertama adalah layer breathable. Yang kedua adalah layer waterproof. Layer waterproof melindungi dari air atau cuaca. Layer breathable adalah memberikan agar udara dapat keluar dan bernafas sehingga kondensasi yang lebih sedikit. Jadi, ada dua layer. Yaitu breathable, sehingga udara keluar, sedikit lebih kondensasi yang terjadi dalam tenda. Dan ada layer waterproof yang melindungi kalian dari cuaca. Itu adalah double layer kegunaannya. Tapi itu lebih berat. Sedangkan single wall adalah layer yang langsung waterproof. Layer waterproof ini langsung tanpa layer breathable atau biasanya yang jaring-jaring, model jaring-jaring. Nah, keuntungan single layer ini lebih ringan. Tetapi juga kondensasi lebih terjadi. Itu negatifnya. Kondensasi lebih sering terjadi, positifnya lebih ringan. Kalian harus memperhatikan, mempertimbangkan ini. Single layer atau double layer. Tips selanjutnya. Kalian harus pertimbangkan apakah kalian lebih suka tenda dengan lantai yang luas. Entah itu karena kalian orang yang tinggi seperti saya lebih suka tenda yang lebih luas lantainya. Atau kalian tipe orang yang lebih suka duduk di dalam tenda. Sehingga kalian senang di dalam tenda, lebih suka duduk di dalam tenda. Kalian lebih pilih. Nggak apa. Misalnya tendanya luas lantainya itu kecil. Yang penting kita bisa berdiri di dalam tenda. Juga kalian harus mempertimbangkan vestibulnya atau terasnya. Luas apa enggak. Karena itu bisa untuk tempat masak atau tempat taruh ke ener misalnya. Jadi kalian harus mempertimbangkan tiga hal tersebut. Hal yang terakhir. Kalian harus mempertimbangkan tenda ini apakah untuk tenda di pantai atau misalnya tenda untuk digunung. Kita harus melihat tenda tersebut digunakan untuk di pantai atau misalnya digunung. Kalau misalnya di pantai biasanya tendanya lebih ringan dan sirkulasi udaranya lebih lancar. Jadi jaring-daringnya itu lebih banyak. Tapi kalau untuk digunung biasanya layer waterproofnya itu lebih banyak. Jadi itu menahan kalian lebih daripada cuaca dingin. Apakah kalian memilih tenda untuk di pantai atau misalnya tenda di gunung. Dan ada yang terakhir. Itulah tenda untuk di cuaca dingin atau cuaca es. Tapi di Indonesia sih karena enggak ada cuaca es jarang ya pilihan tenda tersebut. Tapi kalau kalian ingin memilih tenda yang force season istilahnya silahkan. Itu force season lebih takkan terhadap badai es atau memang digunakan untuk di gunung-gunung es. Itu tenda force season. Itu adalah lima tips sebagai dasar pertimbangan kalian ketika memilih tenda. Tenda seperti apa yang kalian ingin pilih? Silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.